Assalamualaikum kerja di Makau dari Hongkong dan koneksinya selama ini mungkin ada teman yang di Hongkong terus kepingin ke Makau saya kasih nomernya yang di Makau itu jadi biar mereka komunikasi terus bagaimana prosesnya kayak gitu saya posisinya ini di Hongkong Mbak Yul di not point yang majikan ini dapat setahun pengennya sih notice Mbak Yul saya nggak mau pulang di Hongkong berapa lama? di Hongkong sudah berapa lama? yang pertama saya kan 6 bulan di finish kan soalnya si nenek meninggal, yang kedua bulan depan ini saya setahun menghabisin visa aku gitu loh Mbak Yul berarti bahasanya sudah oke lah ya kantonis? alhamdulillah mandarin kantonis sih ngerti cuma ngomongnya pelepotan soalnya sehari-harinya masih mandarin oke berarti ex Taiwan? iya berarti mandarinnya lancar? iya bilang lancar ya alhamdulillah gitu lah bilang lancar pokoknya ngerti gitu lah maksudnya komunikasi nyambung kayak gitu kan? iya nyambung iya biasa gitu ngomong biasa kayak gini lah oke sebelum ke Makau saya sarankan sampean untuk survei-survei dulu kalau bisa sampean sebelum notice itu sampean datang ke Makau jadi survei-survei dulu tentang biar sampean nanti gak ke dandapan kayak gitu loh jadi sudah prepare-nya sudah sudah siap sebelum sampean melangkah untuk cari kerja di Makau jadi kalau memang sampean bener kepengen kerja di Makau sampean ambil waktu hari libur terus sampean datang ke Makau terus nanti temui temen saya kayak gitu kan nah disana dia akan ngasih tau terus nunjukin agentnya jobnya terus jam kerjanya gajinya terus masalah pembayarannya kayak gitu jadi supaya sampean itu wismateng kalau mau ke kalau mau ke Makau kayak gitu soalnya metet banget apa bisa ya apa itu Mbak Yul kapan? kapan habisnya? sepertinya kan tanggal bulan depannya sebenarnya tanggal 29 bisaku habis gitu loh bulan depan eee juni tanggal 29 juni 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 bulan depan bulan 6 nah bisa Mbak karena kan masih ada waktu 1 bulan dan sampean setiap hari minggu libur kan? ya gak mesti Mbak Yul yang kendalanya sekarang itu paspor pun gak di tangan di ejel minta aja paspor itu kan hak sampean tapi alasannya sama ejel curung aja sama cece cece katanya kemarin ya ya mungkin saya jarang waktunya itu loh liburnya gak gak tentu gitu loh kemarin libur mau ngambil ah mikirnya masih gini lagi gitu eh kemarin saya kirain libur ternyata gak orang ku tanya ke ejel tanya aja sama cece dulu dikasih katanya kemarin nyetujui kok kemarin cece ngomongnya lain lagi gitu loh gimana sih gitu loh aku juga gak tau tapi kan dalam waktu 1 tahun sampean harus jutking kok iya iya sih gitu loh sebenernya sih saya pengen raya notis itu Mbak Yul langsung ke makau gitu loh tapi kok gak apa-apa gini aja dia pake mepet bermasalah gak nanti di imigrasi gitu loh maksudnya makanya sampean jutking dulu kalau sudah jutking nanti kan bisa sampean kan cukup sampe visa habis kayak gitu loh gak kemepeten kayak gitu jadi sampean jutking dulu ke makau sekalian survei gitu Mbak oh sampe survei gitu ya tapi seandainya notis mendadak saya bayar majikan apa enggak kalau notis gak cukup takutnya itu saya pikir itu juga Mbak Yul gini loh Mbak maksudnya gini loh gini satu-satu biar sampean gak terlalu bingung ya satu batas sampean jutking itu kan tanggal 29 Juni tahun 2023 iya kan iya nah sekarang ini kan bulan Mei iya kan iya iya artinya kan kurang satu bulan lagi sampean kajib jutking dulu itu langkah pertama yang harus sampean lakukan selepas sampean nanti jutking baru sampean nanti notis jadi Ben gak usah bingung kemepetan bisa ini habis kayak gitu iya iya jadi langkah pertama sampean harus ambil paspor kontrak kerja sampean bilang kalau sampean untuk jutking kayak gitu ya iya sekalian sampean jutking ke makau sekalian sampean survei dulu tentang agent yang berada di makau satu dua tanya detail tentang job yang berada di makau karena posisi sampean kan sudah di makau waktu jutking itu iya kan yang ketiga sampean tanyakan biaya untuk cari kerja di makau itu berapa potong gaji atau bayar di muka kayak gitu kan jobnya apa aja jam kerjanya bagaimana gajinya berapa kayak gitu iya kan nah otomatis kalau sampean sudah ngantongin informasi nah otomatis sampean kan balik ke hongkong karena status sampean waktu ke makau yang pertama ini kan karena jutking iya kan nah sampean waktu balik ke hongkong itu sampean akan dapat visa sampai visa finish tahun 2024 bulan juni tahun 2029 iya kan iya iya nah satu informasi sampean ingin kerja ke makau sampean sudah dapat informasinya selepas itu sampean mau notice kapan aja bisa contoh sampean gajian setiap tanggal berapa tanggal 29 29 gajian nah nanti kalau seandainya sampean benar-benar gak kuat ngempet tanggal 29 Mei atau tanggal 29 Juni sampean notice ngasih surat notice ke majikan dengan surat pemberitahuan bahwa bulan depan saya sudah gak bisa lagi untuk melanjutkan kerja alasannya opo pengennya sampean alasannya apa pengen pulang hindu saya kan ininya gini loh mbak yul gak mau ribet lah sebenarnya masalah pribadi sama cc gitu cuma nanti kan alasannya cari yang tepat aja alasannya pulang ke indonesia biar nanti ke imigrasi kan gak ada apa ibaratnya apa itu cacat rekod rekod macem-macem lah gitu loh maksudnya oke nah bilang aja aku punya masalah keluarga dan saya harus pulang ya kalau mau maunya sampean maunya pulang berarti sampean nanti harus menghanguskan tiket karena otomatis majikan kan beliin tiket kesampean toh kayak gitu ya tiket itu sudah tidak bisa diuangkan lagi yang pertama yang kedua sampean ibaratnya kan sampean sudah gak istilahnya ngobong nih tiket lah membakar tiket itu sudah gak digunakan sampean harus siap kayak gitu makanya kalau sampean sudah siap untuk membakar tiket itu artinya gak pakai kan gak pakai untuk pulang ya sampean harus bener-bener prepare ke makau sampean ditampani sama makau kayak gitu loh supaya sampean kedepannya itu gak terluntar-luntar di makau masih cari job lagi masih cari pandangan lagi di makau kayak gitu itu sih mbak jadi nanti jadi selepas sampean jutking dari makau pulang dari makau sampean mau notus majikan kapan aja bisa yang penting sampean harus ngasih tau satu bulan iya dong biar sampean gak ke jandapan masuk kemarin mikirnya kebanteran mbak yuluh cari info sini sana sini ya maklum aja kan takutnya nanti mau masuk ke makau aja mental gitu loh istilahnya ditolak takutnya gitu loh makanya biar gak ditolak biar sampean juga tenang keluarnya kapan aja jutking dulu karena sampean wajib jutking sebelum tanggal 29 Juni tahun 2023 sampean harus jutking jutking dulu kayak gitu ya nah manfaatkan selama sampean jutking itu sampean manfaatkan untuk cari informasi yang tepat waktu di makau jadi kayak gitu jadi kan ya sekarang banyak mbak makelar yang penyalur kayak gitu kalau saya hanya memberikan informasi gak bisa kalau saya untuk carikan job ini dan itu karena posisi saya di hongkong kayak gitu loh yang bisa untuk carikan jadi mbak yul posisinya dimana mbak yul saya koswi di mongkok ya koswi koswi kok aduh mentekomongkok maksudnya kan deket sama ini loh mbak yul saya di north point oh saya sering ke north point dimana mbak yul biasanya ya di pasar-pasar situlah mbak yul agent ya mbak yul bukan saya ini bukan agent mbak saya ini hanya mas andro kemarin sih sempet nanya juga sama mas andro tapi suruh nanya-nanya ke siapa miss yuni gitu loh saya sering nonton youtube sering nonton apa itu youtube-nya mbak yul coba nanya dulu mbak yul info-nya kan saya dengerin masalah job makau itu juga cuma kan kalau nanya langsung gini kan lebih maram gitu loh mbak siap oke pokoknya saran saya ya saran saya kalau sampai lihat ke makau ya saran saya sampai jutking dulu kayak gitu kan oh iya nah selepas jutking selagi sampai jutking nanti manfaatkan untuk tanya-tanya job untuk masalah pekerjaan yang di makau nah sampai balik ke hongkong visa sampai itu udah komplit jadi gak terlalu mepet yang sampai khawatirkan pertama kali itu kan karena visa disampaian mepet lulu-lulu kok putus tiba-tiba oke ini ada no connection oke gak apa-apa halo mbak syurga pencet gininya saya kira butuhnya ternyata aktif oh iya pantasan kok tiba-tiba is dead kasih aku noceh deh padahal saya gak pakai bluetooth itu ternyata apa itu tangannya megang bluetooth itu kok masih nyambung ternyata oh terkonek iya kayak gitu mbak jadi itu alternatif sampean yang termudah satu sampean pikirannya tenang kalau ke makau karena visanya gak terlalu kapet di hongkong kayak gitu kan itu yang pertama tapi ayah yang kedua sampean siap sangu duite kayak gitu kan uangnya cukup karena kan namanya juga babet babet lagi kira-kira berapa mbak yul aduh yang jelasnya kan harus nyanyi tanya ke makau kayak gitu kan yang penting kan paling tidak sampean harus persiapan jadi bujukku yang ngawas yang ngokas yang paling oke yang paling penak jadi makanya yang paling tidak makanya paling tidak sampean harus mikir untuk persiapan sampean satu bulan untuk kos-kosan paling kos-kosan sekitar seribu contoh ya ini hanya gambaran contoh aja kan paling kos-kosan seribu terus nanti kan sampe tanya-tanya soalnya kan untuk pembayaran kerja di makau sesuai job jobnya kan macam-macam mbak ada company ada PRT kayak gitu kan nah itu kan pembayaran sesuai job yang dipilih kayak gitu jadi sampean kalau seandainya contoh tetap ingin ambil dulu yang PRT kayak gitu kan mungkin bayari contoh aku gak tau ya mungkin 5 ribu kayak gitu kan DP di awal 2 ribu berarti kan sampean 2 ribu tambah 2 ribu untuk pembayaran di awal untuk proses terus sama 1 ribu persiapan untuk pembayaran kos-kosan berarti kan 3 ribu paling tidak sampean harus nyatuh uang sisa 1 ribu untuk biaya hidup selama tinggal di makau satu bulan selama belum kerja kayak gitu kan nah paling tidak kan harus ngantongin uang paling minim 4 ribu lah kayak gitu biar gak terlalu ngepres-ngepres banget kayak gitu kan makanya semua butuh di survei jadi jangan gerusa-gerusu biar sampe nanti gak kepotalan nge sono suamiku kemarin 2 bulan Mbak Yul gak dapet job kemarin baru pulang Indo dari Makau maksudnya udah pulang Indo iya dari Makau gak dapet job gak dapet job soalnya apa ya mungkin bahasa kurang kurang ya tergantung nasib sih bener kan suamiku juga Taiwan gitu cuma kan bahasanya kan ya teratas gitu loh Mbak Yul ya 2 bulan disana ya situ gak dapet job akhirnya ya pulang sebenernya sih ada sih mau mendekati cuma kan pisahnya udah gak nutut gitu loh pulang ternyata habis uang berapa 2 bulan di Makau tinggal di Makau 8 ribu soalnya kan mirip banget kos-kosan anggap aja seribu untuk makannya habis 8 ribu orang bawa uang cuma 16 masih sisa 16 habis sisa berapa cuma kan kemarin alhamdulillah pulangnya itu kan tiketnya cari yang murah gitu loh Mbak Yul 8 ribu itu termasuk tiket apa enggak 8 ribu itu sudah termasuk tiket apa enggak termasuk tiket tiketnya kan hampir 2 ribu lah mungkin makanya seribu apa-apa gitu loh makanya kayak gini Mbak harusnya siapapun mungkin kan banyak Mbak ya job-job yang kepengen kerja di Makau kerja di Hongkong kayak gitu kan jadi kalau bisa itu kan jangan percaya sama calo kayak gitu kan jadi uang 8 ribu kalau sudah membuktikan sendiri nyampe Makau berangkat sendiri terus survei terus tahu Makau seperti apa kan enggak merasa kapusan Mbak walaupun kita gagal masih belum dapat job kayak gitu kan sebenarnya enggak pakai calo cuma hangus tiketnya berangkat PP itu enggak masuk itu 8 ribu enggak masuk soalnya kemarin berangkat tiket PP aja dari Indo 6 juta setengah itu PP mungkin turun yang lain untuk transport kecil-kecilnya kan enggak hitung terus bawa uang Hongkong 16 gitu loh ya mungkin masih sisa aku tanya masih sisa 10 terus beli tiketnya katanya 2 juta mau pulang ke Indo gitu loh 2 juta berarti seribu ya mungkin sekitar 7 ribu lah pakai hidup di di apa makau 7 ribu dolar Hongkong apa 7 juta 7 7 dolar 7 dolar apa bitong dolar Hongkong dolar lah bukan 7 juta enggak berarti 7 ribu Hongkong dolar untuk selama biaya hidup di makau kok ya enggak tahu mungkin untuk makan mirawiri soalnya ya itu apa-apa nyari sendiri katanya memang ngalamar sendiri kalah sama anak Filipin mbak Yul Filipin kan sekarang kan Makau kan banyak dikunjungi anak Filipin juga kalah saing sama bahasanya Filipin kalah bahasa istilahnya kalah bahasa juga tergantung nasib utama bahasa memang enggak apa-apa yang penting kan uang habis kayak gitu kan yang penting kan sudah nyampe Makau kayak gitu kan jadi sudah membuktikan sendiri kayak gitu kan kebanyakan yang lainnya itu yang tersisa di Indonesia itu uang udah masuk tapi belum sampai terbang tapi ya enggak ada hasil ada pun yang sudah masuk mungkin sekitar 20 juta belum lagi suruh beli tiket sendiri terus nyampe Makau nya masih terluntah-luntah kayak gitu kan banyak juga yang kayak gitu iya makanya suami gagal aku coba banting setir kesana ya bukannya masalah sebenarnya saya itu mungkin udah enggak nyaman sama sini gitu loh Mbak Yul aku kan enggak mau pulang intinya misalnya notice pulangin nanti belum prosinya lagi cepat enggak apa-apa takutnya kan lama katanya kan sulit sekarang yang tentu ini migrasi sampai nomor berapa tau ini? 39 39 semangat ya Mbak 39 semangat tapi ya semangat tapi kadang yang dia rasa kesel lelah lelah kesel lagi kok yurung di duit jadi semangat lelah 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 menti noti senen orang yang penerb rasa ada pengen mencolok tapi demi cuan demi cuan pertahan lagi ya mudah-mudahan lah yang penting sampai harus sampai sampai makau itu kan sampai harus percaya diri itu yang pertama jawab apapun oke siap aku mau coba oke aku bisa bisa ngomongnya yang penting yakinkan dulu jadi lawan bicara kita yakinkan bahwa kita itu mampu kayak gitu nah nanti masalah bisa atau tidak kita kan tinggal belajar kayak gitu aja yang penting dapat job yang sesuai dengan gaji kayak gitu aja yang penting sekarang itu saya kan nanya mbak Yul saya kira mbak Yul punya kenalan apa-apa gitu loh makanya tanya tanya apa-apa mbak Yul tahu info gitu loh saya sebatas infonya seperti itu aja mbak ya soalnya kalau saya kan yang bisa memberikan info sebenarnya itu yang bisa itu hanya agent makau biasanya agent makau itu pertama kali kalau ingin cari kerja di sana pertama sampai suruh bikin video video interview kayak gitu loh jadi perkenalan gitu kan terus sampai menentukan job siap ok yuk bye makau masih tetap menjadi impian dari sejuta ek Hongkong dan ek Taiwan kayak gitu ya dan kebanyakan ek Taiwan yang banyak meliri untuk kerja ke makau ya mudah-mudahan gak betah nge Hongkong masih ada rejeki di makau selalu mendoakan yang terbaik buat teman-teman yang ingin mencari rejeki yang berkah barokah kayak gitu mudah-mudahan tidak kena tipu-tipu terus dapat job yang sesuai kerja nyaman gaji lancar suun sangat sedang mendengarkan siapapun teman-teman yang mungkin ingin tanya-tanya lebih detail lagi silahkan komen-komen di channel youtube saya kalau mungkin komen saya belum sempat balas ya mohon maaf karena juga saya kerja kalaupun ada teman-teman yang sudah WA ke saya tapi saya belum respon tolong WA ulang ya karena saya juga kerja telepon biasanya saya sebelum jam 12 kayak gitu biasanya soalnya kalau siang biasa kerja atau minggu saya libur kadang sabtu kayak gitu ya suun sangat sudah mendengarkan dan see you the next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati